Oke, ini mesin antrian BRI yang versi standar, dia menggunakan tombol dan TV untuk layarnya. Nah, saya yang instalasi pertama itu sangatlah mudah, dan kita disini sudah disetting semuanya, jadi nanti untuk pemanggilannya menggunakan IP, jadi intinya ping dulu dari komputer teller atau tidak dari CS, untuk nuking ke antrian ini, jadi sebelumnya koneksikan internet ke mesin komputer ini, komputer antrian. Itu yang tahap pertamanya, yang paling utama itu, sama narik ke belakang ini ke TV. Terus, kita sudah bawain ada TV-nya, merek sub, ada bracket, ada kabel HDMI, ada kabel jaringan. Nah, disini untuk instalasi pertamanya itu sudah dirakit semuanya, jadi nanti tinggal click and play, tinggal untuk settingannya aja, nah di belakang disini, ini si printernya ada di dalam sini, kalau mengganti kertas tinggal ditekan yang tombol ini aja, tinggal ditekan, dia sudah keluar kertasnya, tinggal dimasukkan aja kertasnya, bisa menggunakan kertas lebihan ATM ya, biasanya kalau di bank-bank. Oke, terus disini ada komputernya, disini komputernya, ini kabel HDMI, nyolok ke HDMI, ini kabel jaringan, nyolok ke LAN-nya, HD, sub, segala macam, sudah lengkap semua, jadi nanti dicoloknya cuma kabel jaringan, sama kabel HDMI untuk ke mainboard-nya. Masang HDMI-nya peran-peran, jangan kebalik nanti. Terus, on-off disini, ini buat on si komputer yang warna hijau, yang warna merah ini buat exit aplikasi, nanti saya terangkan satu persatu tombol ini. Oke, sebelum menyalakan mesin antriannya, kita nyalakan dulu, terbeda dulu, TV-nya. Jadi, nyalakan mesinnya dulu. Oke, kalau TV sudah nyala, langsung tekan tombol yang warna hijau di belakang yang tadi ya. Nah, kalau sudah ditekan yang warna hijau, nanti kita tinggal tunggu loading untuk ke TV-nya, biar ada yang nyala. Nah, kalau untuk TV-nya sendiri, biar setting-annya, layarnya itu harus di-setting di sini ya, di screen resolution-nya. Meja ada, meja. Bukan, cuma mau kembali. Nah, meja belum. Tak, baterai ini. Oke, waktu setting-nya layarnya, kita tinggal ke kanan dulu, lalu di screen resolution, di screen resolution, kita setting layar TV-nya itu. Di 1366 x 768. Ini harus setting-nya harus ini ya, 1366 x 768. Kalau sudah ini, oke. Di sini ya, saya tinggal di sini aja. Nah, di sini ini ada logo BRI, ini buat menjalankan aplikasinya, di sini ada menu buat setting-nya. Kalau mau menjalankan aplikasinya, ini sudah otomatis jalan, setiap menyalakan komputer, dia sudah otomatis langsung ke startup antriannya. Nah, ini tampilannya. Kalau sudah jalan aplikasinya, nah, ini kalau buat keluar dari aplikasinya, itu menekan tombol yang warna merah tadi, yang di atasnya hijau, yang di sebelah sini. Dia akan keluar ke aplikasinya. Jadi, kalau kita tekan ini, tombol ini langsung keluar dia, aplikasinya. Nah, contohnya, saya tekan, dia akan close ke komputer biasa. Untuk menjalankannya seperti itu. Terus di sini, ini buat setting-setting video, running text, terus nama teller, edit manual antrian. Di sini ada beberapa menu, tinggal digunakan saja. Mau mirip sebuah bunga atau apapun yang susah.